33 pertanyaan ini secara lugas, secara tenang, dan sesuai dengan fakta Fadel saya lihat sangat tenang dia menjawabnya Dia menceritakan kronologi awal pertemuan dia dengan Loli Sampai dengan kondisi Loli yang dijemput oleh ibunya Itu semua diceritakan Lebih dari 3 alaman hanya untuk menceritakan kronologi Artinya tidak ada yang ditutup-tutupin Tidak ada insya Allah keterangan palsu atau apalah sebutannya Karena memang dengan fakta yang disajikan Insya Allah unsur-unsur pasal yang dituduhkan Sebagaimana laporan NM itu kami yakin tidak akan terpenuhi Kemudian tadi fokus pertanyaannya itu Ada beberapa pasal yang dituduhkan kepada Fadel Yaitu pasal 76D dan pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 Tentang perubahan kedua Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak Jadi pasar ini pada pokoknya terkait dengan Seseorang itu dilarang melakukan kekerasan Atau ancaman kekerasan Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain Jadi perbuatan inilah yang dituduhkan Laporannya ini supaya clear Kita harus sama-sama mengetahui Apa sih sebenarnya poin laporan daripada NM itu sendiri Karena memang reskon yang mereka sampaikan selama ini Tidak menjelaskan secara detail Artinya hari ini kesengaja kami buka Supaya kita mengawal perkara ini sampai dengan tuntas Secara unsur Perbuatan yang harus dibuktikan dalam pasal ini Harus ada kekerasan yang dilakukan Harus ada ancaman kekerasan Harus ada pemaksaan Itu kalau pernah dilakukan hubungan badan Tapi tadi secara tegas Fadel menyatakan bahwa tidak pernah ada Karena memang sejak bertemu dengan Laura Mohon maaf Woldi Fadel sudah memperkenalkan dengan keluarganya Artinya selama perjalanan selama ini Fadel ini benar-benar dijaga oleh keluarga Bajide Insya Allah keyakinan kita juga Dan itu tadi diterangkan dengan tegas Tidak pernah dilakukan hubungan itu Baru yang kemudian teman-teman Terkait dengan pasal-pasal aborsi Yang dituduhkan Sebagaimana pasal 427 Pasal 428 Jumto pasal 60 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 Tentang kesehatan Dan juga pasal 346 KUHP Kita harus mencermati lebih dalam Pasal ini secara unsur Dinyatakan bahwa salah satunya adalah Setiap orang yang melakukan aborsi Setiap perempuan Ya kan Fadel tidak pernah melakukan aborsi Ya kan Jadi kami yakin Terkait dengan pasal aborsi yang dituduhkan Sesuai dengan undangan klanifikasi kepada kami itu Tuduhan ini kepada saudara Lori sendiri Makanya kami berharap bahwa Tadi setelah selesai Ada sebuah keterangan tambahan Yang sedikit saya buka Informasi ini kepada teman-teman media Kami meminta Untuk dilakukan konfrontir Agar Fakta-fakta yang telah terjadi dahulu Itu bisa menjadi sebuah fakta hukum Artinya Di dalam konfrontir itu nanti Akan dicari tahu kebenarannya Mana yang benar Konfrontir ini nanti akan dilakukan Antara Fadel sendiri Dengan Laura Mezadi Selaku yang sebenarnya Kalau kita melihat secara unsur Pasal yang dituduhkan tadi Harusnya Laura Mezadi Sebagai saksi korban Makanya Harus dilakukan konfrontir ini Supaya tidak ada keterangan yang Berbeda ke depannya Saya pikir itu aja Oke Fadel Fadel Satu poin Satu poin Apa yang disampaikan Sudara Rahmat Tentang Konfrontir Konfrontir ini Dijelaskan Oleh pihak kuasa hukum NM Yang mengatakan Jangan pernah bermimpi Tidak ada yang namanya Konfrontir Tidak ada yang namanya Mediasi Emang kau siapa? Kau bukan penyedih? Yang namanya Restoratif Justice Itu sudah ada edaran Dari Bapak Kaponi Bukan IT saja Tapi pidana-pidana Seperti ini Juga boleh dilakukan Yang kedua Kami juga Meminta Kenapa dilakukan Konfrontir Bukan head to head Antara Loli Dengan Ada Bukan Didampingi oleh KPAI Kemudian penyidik PPA Didampingi para Lawyernya Dan mereka Silahkan Dicek disitu Siapa yang berbohong Siapa yang tidak Untuk apa? Karena kami khawatir Posisi Loli saat ini Di safe house Nanti akan ada Tekanan Sehingga berimplikasi Kepada Rakyat kami Bahkan kepada kami Karena itulah Diatur di hukum Di undang-undang Boleh dilakukan Konfrontir Berikutnya Kami juga Meminta Agar Penyidik Memanggil Saudara Deni Sumargo Kenapa Kita minta Dipanggil Karena Deni Sumargo Mengundang Di podcastnya Saudara NM Dimana Saudara NM Mengatakan Sudah tidak Menganggap Loli Sebagai anaknya Tidak Masuk Dalam Harta warisan Dan Dikeluarkan Dari kata Begitu ya Bahkan Kalau mati Silahkan Dikubur Ibu Seperti apa Ini akhlaknya Begini Hei Netizen Buka mata Kalian Ini Semua Akan kami Udah Tidak Murni 100% Kesalahan Pada anak Meskipun Dibawa Uber Kalau ibunya Tidak Bertanggung Jauh Pasti Tunggu Untuk Ibu Keterangan Dari Deni Sangat Dipentingkan Kenapa Diluar Dia telah Memanggil Nikita Mirzani Deni Sumargo Juga telah Memanggil Di podcast Saudara Loli Dan Fade Terima kasih Terima kasih Semua Daripada datang Cuma gara-gara Gue doang Kalian pernah datang Terima kasih Dan Yang Keduanya Yang gue Ngomongin Ke kalian Terima kasih Juga Buat polisi Kepolisian Yang udah Nanyain gue Dan Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih Dengan kalian semuanya Karena gue udah Jawab semua Di Depan penyidik Mungkin gue bakal Kasih ibaran aja Buat kalian Yang udah nunggu lama Gue Yang Gue kasih ibaran Dan siap dipanggil Kapanpun Untuk pemeriksaan Lebih lanjut Betul Dan pas gak Padel Ketika Berhadapan dengan penyidik Tapi Padel Seberapa optimisi Tadi kan Senyum Tadi pada saat datang Seberapa yakin Kamu akan lolos Dari laporan Diketan Yakin Itu Yakin Itu Karena Ini semua fitnah Jadi gue Ini kan Tadi Penyidik Menyiapkan Ketanya Dua pulih Dua pulih Dua pulih Dua pulih Dua pulih Dua pulih Kemudian Dua pulih Dua pulih Tiga puluh Tiga Saya sudah Dilihat Tadi Jadi Dulu Di Dalam Mungkin Itu Gue jawab Tadi Diatas Tadi Tadi D Nue Oklahoma Bang Bah Wah Gak Bisa Jawab Semuanya Dari pemeriksaan Tadi Tadi Dan kita bukan konsumsi penyidik Itu berbeda Jadi kita tidak tanya lagi itu Oke cukup ya Banyak yang tidak Ya bang setidaknya Kalau dalam bukan Oke gini bang dibalik aja Bang Del Inti dari pertanyaan itu Apa yang lu tangkep dari Itu aja Itu aja intinya Banyak ya kan banyak banget itu Semuanya Gua aja nih sampe pusing ya kan banyak banget Gua juga menjawabnya juga Harus tenang harus bener harus lurus Harus fakta sesuai fakta gua Yang gua tangkep dari semuanya itu Yang dituduhkan dari mereka Itu fitnah semua Itu aja Apa aja mungkin yang menurut lu fitnah apa aja Apa tadi ya Gimana pada Dapat Tau dia Gimana Tau dia Tau dia Jangan itu branding Tau ada kejadian di April Juli dan Juli Sampai terjadi Jadi gini Intinya Tidak ada keterangan Kita stop dulu ya Lanjut lagi gak ada gitu Jadi sudah selesai Tapi sebuah panggil Tapi sebuah panggil Terima kasih selamat menikmati